Bagaimana tadi melihat permainan Timnas Indonesia? Mas Budi kan pernah berpengalaman lawan Australia. Sebenarnya Australia itu lebih bagus atau sama aja sih sama yang sebelumnya itu? Kalau sekarang kan memang banyak pemain-pemain yang main di Eropa. Ya menurut saya pengalaman memang bagus sekali kan gitu. Jadi saya sudah terbiasa dengan permainan yang seperti itu, kemudian kita agak memimbangi dengan permainan seperti itu. Jadi ya itulah sepak bola, ya itu sepak bola. Tapi kita salut lah buat mereka, kita upload buat mereka lah. Sangat luar biasa. Kira-kira pesan apa sih Coach Budi untuk teman-teman Timnas yang sekarang, untuk kedepannya agar lebih baik? Dan depannya tetap ya, tetap berjuang, tetap mungkin main di kompetisi yang level yang lebih tinggi ya, itu harapan, harapan apa namanya, mungkin harapan kita semua lah. Supaya dia terbiasa dengan permainan yang cepat, permainan bawah. Tadi kan kita peluang aja nggak ada sama sekali kan gitu. Ya itu. Jadi mantan STY stay. Ya itu urusan Pak Erick. Tapi sebagai mantan pemain Timnas itu kalau ingat ganti-ganti kelas itu gimana sih? Ya emang kurang enak sebenarnya. Bagus. Yang irinya bagus, program bagus. Tapi itu urusan yang federasi lah. Kan Coach Budi kan dulu terkenal cukup gacor nih di tim tajam. Nah lihat yang sekarang gimana sih kan kurang tajam gitu Coach Budi. Ya itu memang, apa namanya, dari kompetisi. Dari kompetisi ya. Dan depannya kita punya striker dan pemain-pemain saya yang bagus. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya. Kita boleh spotar.